Ternyata tak hanya Rusia yang mengecam pertemuan KTT NATO di Lituania karena dianggap sebagai musuh. Sekutu dekat mereka yaitu China juga dibuat geram. Gimana enggak China soalnya sempat kena tuduhan dari NATO yang bilang kalau negaranya si Jinping ini selalu menantang kepentingan dan nilai-nilai NATO. Bukan cuma itu, ada lagi nih yang lain. NATO juga menuduh China bergabung dengan Rusia dalam upaya melemahkan tatanan internasional. Terang aja, telinga pemerintah China langsung panas mendengar sederet tuduhan-tuduhan ini. China juga menegaskan hubungannya dengan Rusia adalah non-blok, non-konfrontasi, dan non-penargetan pada pihak ketiga. Tidak seperti hubungan yang dilakukan negara-negara NATO. Em, nyindir nih ya ceritanya. Terima kasih telah menonton!